Keinformasi selanjutnya pemirsa, seorang ibu hamil yang hendak melahirkan terpaksa dievakuasi menggunakan tandu karena terjepak di jalan longsor yang tak bisa dilalui kendaraan di Kewa, Sulawesi Selatan. Warga terpaksa melewati longsor untuk mendapat pertolongan lebih cepat. Tim Sar harus ekstra hati-hati saat mengevakuasi Fitrah Ramadhani. 20 tahun, seorang ibu hamil yang akan melahirkan di Desa Loncoboko, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Fitrah terpaksa dievakuasi menggunakan tandu di tengah material longsor karena akses jalan terputus sejauh puluhan kilometer. Sebelumnya ibu hamil ini sempat dievakuasi melewati jalur sungai, namun petugas kesulitan saat akan menggunakan kendaraan ambulans. Warga terpaksa melewati longsor untuk mendapat pertolongan lebih cepat. Jalan poros untuk Malino ini tertutup karena adanya beberapa longsoran yang menurupkan masuk ke badan jalan dan itu kendaraan tidak bisa lewat di wilayah tersebut. Nah kebetulan dari arah tinggi moncong ini mau ke Makassar, nah itu ada salah satunya itu ada ibu hamil yang butuh percepatan penanganan untuk dibawa ke rumah sakit. Hingga Senin malam petugas terus berupaya membuka jalan Trans Sulawesi yang masih tertutupi material longsor menggunakan alat berat. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bugma melaporkan.